Hanya Allah sebaik-baiknya pemberi dan hanya Allah sebaik-baiknya perencana Alhamdulillah ya bun, udah Jumat berkah lagi Semoga hari ini Allah melimpahkan rezeki dan kesehatan untuk kita semua Amin ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Youtube Channel Mom Raffi Bule Apa kabarnya bunda-bunda semua Semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu Di pagi Jumat ini Matu mau masak sayur sob Bawan atau tempe goreng tepung Sama Balado tongkol Telur dan jengkol Ini dia bumbu-bumbunya yang udah mau persiapkan Di tempat serba guna itu Ini Tempe tepungnya juga udah mau siapkan juga ya Ini pake tepung serba guna Jadi udah praktis ya Tinggal nambahin air aja Dan ini makasih daun bawang Tempe nya juga udah diiris Dan ini untuk sayur sob Ini cuma ada sisa sayuran segini ya Kentang, wortel dan itu daun bawang Di samping daun bawang itu ada seledri Juga itu udah seledri beku ya Ini daun bawang juga daun bawang beku Sengaja mas simpan biar awet Kita simpan dulu disini ya Di rak serba guna ini Dan ini matu ngerebus air Buat ngerebus si ceker sama kepala Kita rebus dulu Ceker sama kepalanya ini Terus air rebusannya kita buang Kita ganti yang baru ya Ini tuh buat menghilangkan kotoran-kotoran Yang ada di ceker sama kepala ya Udah sama cuci bersih sih Udah dicuci berkali-kali Terus udah di Kasih jeruk limo juga Jeruk nyipis gitu ya Biar gak bau amis gitu Tetap harus direbus juga ya Kita buang kotor-kotorannya Dan ini Ikan tongkol Ikan tongkol cuwe Kezekoannya Bang Raffi Ini yang waktu dibelanja mingguan kemarin Matu ke pasar Berikan tongkol ini 30 ribu ini Jadi mau emak masak separoh aja Yang separohnya lagi Kita taruh lagi kulkas ya Takutnya gak habis Soalnya campurannya Ikan tongkol Telur rebus Sama jengkol Dan ini sisanya Kita taruh kulkas Emak ambil Kira-kira ini 10 potong Kalau gak salah ya Dan ini jengkol juga Yang waktu dibelanja mingguan kemarin Yang emak beli Seperempat 9 ribu Ini belum pernah dipakai Jadi mau emak pakai Buat campuran tongkol Di balado gitu ya Ini tuh beku Jadi gak bisa dibelah Mau emak rendum dulu Pakai air Baru bisa nanti dipotong-potong Dan ini bumbu baladonya Seperti biasa Emak pernah Bikin videonya ya Udah sering Bukannya pernah lagi Emak tuh tiap minggu Pasti masaknya Ya begini-begini aja Di balado lah Di semur lah Ditumis lah Jadi udah gak aneh ya Masakan emak itu Di dalam Seminggunya itu pasti Masak ini Balado tongkol Dan ini Jengkolnya Selalu udah direndam Tadi Dibuangin kulitnya Terus kita iris Kita potong tiga aja ya Potong Atau belah nih Sama aja pak ya Belah Tiga Atau kotong tiga gitu Disebutnya Dan ini dia Cekernya Kita angkat dulu Tadi tuh kira-kira 15 menit ya Kita rebusnya Ceker semua kepala nih Kita angkat dulu Si cekernya Terus nanti kita cuci lagi Kita bilas lagi Sampai bersih Terus air Rebusannya kita buang juga Pancinya kita cuci Kembali Soalnya di pinggir-pinggir Pancinya suka ada Berkerak gitu ya Lemak-lemak Si ceker itu Dan ini dia Mak ngerbus air lagi Dan itu Di kompor sebelahnya Ini mak goreng tempe ya Tadi gak kerekot ya Karena udah biasa Mak goreng tempe Dan kita lanjutin Ini goreng tempe Kloter keduanya Dan itu air untuk Masak sayur sop Juga udah mendidih Emak tuh udah kebiasaan ya Kalau bikin sayur sop itu Bumbunya gak pernah bikin sendiri Emak tuh suka dibawain sama Nenek-anenek anak-anak dari Bogor Karena Umi emak itu jualan soto ya Di Cibatok Cibatok, Kluwiliang, Bogor Jualan soto ayam Soto Kaki Terus sop iga Jadi ini Bumbu sopnya ini Emak tuh suka dibagi Suka dibawain Ini tuh bumbu sopnya tuh Komplit ya isinya Terus bikinnya juga Masih ditumbuk Pake Apa sih Kalau jaman bahula tuh Pake batu Ditumbuknya Terus ditumis Sampai kering Itu buat paranti Masak sayur sop Sop iga Jadi emak tuh suka dibawain Jadi Kalau emak masak sayur sop Emak gak pernah bikin Gitu Jadi tinggal nyemplungin aja Bumbu yang dari Umi emak itu Dan ini Bumbu baladonya Tongkol Telur dan jengkol Bumbu baladonya Seperti biasa Bawang merah Bawang putih Cabai Tomat ya Dan ini tempe Tepungnya udah mateng Dan ini sayur sopnya Juga sudah mateng Biar dimasukin Kentang dan wortel Nanti setelah mateng semua Baru dimasukin Itunya Dain bawang Sama tomat ya Itu emak kasih lada ya Ada bubuk Emak tuh sebenernya punya Emping Waktunya Yur sop ini Cuma lupa Emak tuh gak goreng emping Ini tuh enaknya Dimakan cuaca hujan-hujan Ya bun Oh iya Bunda-bunda disana Udah masak apa bun Hari ini Sebelum video May ini berakhir Mau ucapkan terima kasih Banyak buat Buat teman-teman Yang sudah ngeklik video ini Ya Dan buat teman-teman Yang baru berkunjung ke channel ini Jangan lupa klik dulu Tombol subscribe-nya Di bawah Dan klik lonceng Biar kalian gak ketinggalan Video-video dari emak Dan hari ini Seperti biasa ini Jualan online nya Barang Raffi Lagi disortir dulu Buat nanti dikirim ke JNT Atau JNE ya Ini lagi di cek-cekin dulu Apakah sudah benar alamatnya Dan sudah benar pesenannya Gitu ya Jadi hari ini Hari Hari apa Hari Jumat Jumat berkah ya Semoga 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 Allah Melancarkan usaha-usaha kita Semoga Allah Memudahkan Semua urusan-urusan kita Dan ini dia Paketnya Si Dede dateng Ini dari Sofi Si Dede itu order Cemilan ya Kita buka Apa aja isinya Udah gak sabar Pasti ini Kalau si Dede Buka paket itu Udah antusias Banget deh Sambil bunda Lihat paket Yang emak buka Emak akhiri dulu Video emak kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah nonton video emak Sampai selesai Semoga teman-teman Diberi kesehatan Kelancaran rezeki Dan kelancaran Dalam segala urusannya Assalamualaikum Marahmatullahi wabarakatuh Terus Apalagi isinya Ini Suflok Oh banyak Ini apa Kacang tangga Oh banyak Bonok Isinya Joli topi Kita foto dulu Joli topi Dia matiin dulu lah Ayo dong Ngomong Sampai jumpa 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 Terima kasih.